Halo guys, nah ini di Grand Wisata ini, sekarang ada short dental care specialist Jadi short dental ini terdiri dari beberapa dokter gigi spesialis, kemudian juga untuk anak-anak Jadi ini lokasinya ada di depan Clubhouse Grand Wisata Ya, seperti apa short dental care, kita lihat ke dalam Ya, siang mbak, ini bikin video mbak ya, ini short dental care specialist Di sini ada spesialis apa saja mbak? Di sini ada spesialis foto, konservasi, bedah mulut, spesialis anak Anak, oh lengkap ya Lengkap pak, di sini ada 13 dokter Ada 13 dokter Terus dalam satu minggu ya, Senin sampai tidak ada libur ya Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 8 malam Kita juga lagi ada opening ya pak, promo opening 10% setiap perawatan Promo opening 10% setiap perawatan Sama ini kan mau tahun baru, ada promo juga khusus untuk konservasi ke spesialis Hmm, gitu Iya, iya, iya Wah ini kelihatannya nyaman untuk anak-anak kecil juga ya Jadi perawatannya di lantai 2 mbak ya Untuk perawatannya nanti Lantai 2 Terus lantai 3 untuk gudang Iya Oke, kita lihat lantai 2 seperti apa Inilah shop dental Ya, kita ke lantai 2 Oh, tadi ini ada dental room 1 Nah, kita lihat kondisinya dental room 1 Nah, ini lagi jam istirahat ya, dental room 1 Kemudian Ini dental room 2 Inilah dental room 1 Tadi kita sudah lihat Kemudian ini Dental room 2 Nah, dental room 2 ini Sepertinya Di desain untuk kenyamanan Anak-anak Ini di dalam Ini di dalam Masih ada Ibu Chandra Lagi dirawat Ya Lagi dirawat oleh Dr. Niajeng Kondisinya seperti itu di dalam Kemudian ini ada Ruang Steri Session Ya, Steri Session Room Ini untuk mensterilkan peralatan yang habis dipakai Kemudian di packing pakai plastik Jadi untuk menjamin bahwa peralatan yang dipakai adalah peralatan Dan peralatan yang sudah disterilisasi Ya Ya Ada juga Porsi tunggu di atas Kemudian ini toilet Dan Ini tangga menuju lantai 3 Ya, kita Kembali lagi ke dental room 2 Kita mau lihat proses perawatannya Seperti apa Ya Seperti apa 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 selesai ya jadi tadi sebelum dilakukan tindakan apa yang di cek jadi kan tadi mas awal itu di cek dulu keluhannya apa kalau punya polisi giginya juga gimana harus dibersihin dulu sebentar sebelum di ransen baru di ransen terus ternyata kan udah dalem nih nanti misalnya mau dikerjain nanti bakal dirujuk ke spesialis biar bisa sih lebih cepet ngerjainnya kalau spesialis itu biasanya nanti kan ada yang boleh milih gitu itu kayak single visit endo atau yang berkali-kali dateng gitu terus tadi akhirnya karena bibinya juga ada beberapa gigi spot gitu ada sarang giginya jadi di scaling juga sekalian terus dirujuk ke spesialis sampai nih dok konservasi gigi konservasi gigi ini ini tadi ya hasil fotonya ransennya gigi kalau keadaan klinisnya sih giginya emang bolongnya gede bolongnya besar tanpa keluhan apa-apa cuman sering nyangkut makanan tapi setelah dilihat memang udah mencapai syaraf giginya gitu jadi kalau dilakukan perawatan syaraf ini dimatikan syarafnya atau gimana itu iya dimatikan syarafnya dibersihin terus dikasih obat di sterilisasi saluran akar terus diisi sama bahan pengisi saluran akar oh gitu jadi baru ditambel lagi giginya biar enggak enggak rapuh gitu iya bagaimana ibu setelah perawatan enak bersih ya waduh bersih sekali tadi scalingnya juga pakai ini aqua care namanya oh scalingnya pakai aqua care apa ini aqua care ini kayak dia touchless touchless treatment gitu jadi dia pakai bubuk gitu dari sininya sama cairannya gitu dia itu biasanya jadi kita kalau misalnya scaling kan harusnya nempel gitu kan biar ada getarannya nah kalau ini tuh enggak perlu nempel banget tapi dia bisa membersihkan stain biasanya stain itu noda di gigi biasanya karena rokok atau teh atau kopi atau sering minum-minum jadi noda yang membandel lepas dengan peralatan ini ya selain noda itu juga bisa apa namanya bisa preparasi gigi juga tergantung bubuknya yang dalam sini gitu iya oke terima kasih dok atas perawatannya terima kasih 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 terima kasih